Iya bang, sini. Memasuki hari kedua, warga korban banjir di kampung Bugis, kecamatan Menggala, tulang bawang mulai terserang penyakit. Selasa siang, warga berdatangan ke posko kesehatan yang didirikan Pemkap di lokasi banjir. Menurut warga, banjir hari kedua mereka mulai terserang penyakit kulit gatal-gatal, demam, dan flu. Selain orang dewasa, penyakit juga menyerang anak-anak korban banjir. Katel, katel, katel. Katel, kenapa bu? Kena ini panjir. Masa airnya ya? Iya. Udah banyak bu warga yang kena keserang? Banyak bu? Banyak bu warga yang keserang katel-katel bu? Iya banyak. Banyak ya. Hari kedua di Landa Banjir, posko kesehatan di tempat ini sudah menerima 14 pasien warga korban banjir yang sakit. Sejauh ini belum ada warga korban banjir yang mengalami sakit kronis hingga harus dirujuk ke rumah sakit atau masih bisa ditangani oleh tim medis di posko kesehatan. Yang bisa kita berikan di posko tentunya bukan pengobatan untuk merujukan tingkat akhir, tapi ini merujukan tingkat awal, artinya pelayanan misalnya pada pasien-pasien yang demam, kemudian gatal, kemudian hipertensi, sakit kepala. Intinya PTM lah penyakit tidak menular. Banjir di kampung Bugis, Menggala, sebenarnya belum banyak masuk merendam rumah warga yang umumnya memiliki konstruksi fondasi lebih tinggi daripada jalan. Namun banjir sudah merendam jalanan kampung. Warga korban banjir terserang penyakit kulit karena beraktivitas melalui air banjir yang kotor dari luapan sungai Wai Tulang Bawang. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang.